belum kita pasang ring piston di piston jadi kita ukur dulu gap nya berapa ya ini kebetulan ring piston nomor 2 atau kompresi nomor 2 ini saya ukur sekitar 0,30 ya 0,30 nah itu masih recommended jadi minimal 0,30 tidak boleh 0,25 karena ring piston nomor 2 itu harus 0,30 lebih nah ini yang bawah ini adalah ring piston yang lama ring piston yang lama dia malah lebih longgar dia sekitar 0,40 0,40 nah ini jadi kalau misalnya 0,40 itu masih istilahnya batas batas toleransi ya jadi masih bisa digunakan sebenarnya jadi batas toleransinya 0,55 kalau ring piston nomor 2 nah sekarang piston kompresi nomor 1 kita test ini celahnya 0,25 jadi masih standar ya tidak boleh dipotong atau dikikir ujungnya jadi ini celahnya gap nya 0,25 masih normal sedangkan yang lama ini dia sudah 0,35 yang lama sudah 0,35 sorry 0,30 jadi standarnya 0,25 0,30 pun tidak masalah jadi masih ada toleransi untuk ring piston kompresi nomor 1 tapi kita ganti yang baru yang baru sudah sesuai 0,25 jadi tidak perlu kita potong ujungnya nah untuk ring piston ollie untuk ring ollie nya kita pakai 0,35 sebenarnya ini harus dikikir karena kalau tidak dikikir dia terlalu rapat disini 0,15 jadi ini saja saya kikir ya saya pakai angka 0,35 sekarang ring piston sudah kita pasang jadi setelah kita ukur gate nya atau celahnya sudah pas jadi celahnya yang ring piston nomor 1 0,25 yang bawah 30 yang bawah 0,35 yang ring ollie 0,35 jadi setelah itu kita pasang jadi jangan lupa untuk tanda top nya itu ada tanda tulisan Y ini tulisan Y ya nah ini dia tanda Y itu di atas begitu pula ring piston nomor 2 ada tanda Y disini nah itu itu posisi dia di atas nah untuk celahnya gate nya dia menghadap keluar ya karena disini posisi clap out X disini celahnya untuk ring kompresi nomor 2 nah sedang untuk ring kompresi nomor 1 dia celahnya menghadap ke in terhadap intake in ya ya disini intake in disini intake at X disini in disini X sekarang kita pasang sebelum kita pasang kita kasih oli supaya untuk melumasi ya ini kita kasih oli pistonnya ini aja kita kasih oli pistonnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nomor 3 setelah itu kita press ya setelah itu kita press ya kita pukul dari dalam kita ratain dulu biar gak meleset plus 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 serang keluar tak? bukan baiklah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang disini kita lem selamat menikmati ini ada packnya ya kita lem juga packnya sebenarnya tidak pakai pack pun gak apa-apa sih tapi kita lem aja sesuai dengan aslinya sekarang kita pasang selamat menikmati selamat menikmati kalau kompa oli mesin itu loyo jadi caranya cukup diganjel pakai ring ya ini adalah piston relief valve nya jadi fungsi dari piston ini atau relief valve ini untuk membuang tekanan ini untuk membuang tekanan oli apabila tekanan oli berlebih jadi semisal stasioner tekanan oli adalah 12 sorry tekanan oli adalah 2 sampai 3 kilo jadi saat mesin digas itu tekanannya bisa naik sampai 5 dan 6 kilo nah agar tidak berlebih diatas 5 dan 6 kilo biasanya relief valve ini akan turun ke bawah jadi ada lubang pembuangan jadi relief valve ini akan turun ke bawah karena adanya tekanan oli jadi pair ini lah yang menahan relief valve nya nah semisal tekanan oli nya saat stasioner itu loyo kita bisa mengganjal pair nya dengan ring jadi ini pistonnya kita pasang lagi ya terus kita pasang pair nya nah kita tambahin ring tadi awalnya cuma ini aja ya tadi awalnya cuma ring penahan aja yang dia punya ini satu biji setelah pair terus ring yang ini nah tapi kita tambahin ring seperti ini ya ring tambahin ring tambahin ring tambahin baru ring penahannya ring tambahan dulu baru ring penahan bisa juga sih ring penahan terus ring tambahannya di belakang tidak masalah terus ini adalah snap ring biasanya ada juga yang memakai baut jadi seperti itu ya supaya tekanan oli nya tidak bocor jadi ini adalah untuk menahan pair agar tekanan oli tidak bocor dan tekanan oli bisa tinggi ya seperti itu sekarang kita pasang snap ring nya nah kita pasang lagi snap ring nya seperti ini jadi dengan adanya pair pistol ini ketahan agar tidak turun ke bawah dan membuang oli kembali ke calter jadi seperti itulah cara kerjanya relief valve ini adalah pistol itu otomatis mengembalikan oli atau mengurangi tekanan oli yang berlebih yang masuk ke lubang pelumas seperti itu oke kita pasang oil pump nya pompa oli nya ya sudah kita lem semua sudah kita paskan pak pak nya sekarang pasang baut masa panas 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 padam panas 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 dituk kalau buat spool seperti ini cukup setengah kilo setengah kilo atau satu kilo